Astag bro, terbuka konsensus Assag bro, terbuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama mister Akang tapi kali ini mister Akang akan mencoba melakukan hal yang berbeda kini Mr. Akang ada di sebuah gedung yang dimana teman Akang satpamnya sering bercerita kalau di gedung ini katanya suka ada hal yang tidak logika atau kurang masuk akal kadang-kadang ada suara langkah kaki tapi tidak tahu orangnya dimana kadang-kadang di suatu poyok tempat ada suara menjatuhkan sesuatu pas dilihat tidak ada kadang-kadang juga di satu ruangan tertentu ada kadang-kadang pintu terbuka sendiri dan beberapa hal lainnya juga sering dirasakan teman-teman terutama satpam yang jaga malam kiranya kejadiannya kurang lebih jam 1 jam 2 tapi Nusaram Sarma malam Jumat doang ya khusus paling suara-suara suara-suara gitu doang suara-suara doang mengandangkan lawang itu ya kadang muka ke itu kalau di bawang itu yang mengandung lawang itu luar itu ya pintu kebuka sendiri gitu ya yang penting memang nggak ngeganggu aja gitu kayak mau dulunya ini tempat serem sih ya disini paling sering terjadi malam Jumat malam Jumat nah untuk itu Mr. Atang mengajak teman-teman semua kita malam ini cari tahu sisi-sisi mana saja yang mengandung energi kekuatan dari makhluk alam lain yang memang diceritakan oleh teman Akang yang jaga di gedung ini kita bukan untuk mengganggu mereka karena siapapun tidak ingin diganggu ya kan kalau Mr. Atang senangnya ngeganggu cewek apalagi cewek itu diganggunya diem aja malah ngeganggu lagi sama kita aduh asik bener ya ini tujuannya bukan untuk mengganggu hanya ingin tahu saja bahwa benar enggaknya sih di tempat ini ada atau tidaknya energi-energi dari makhluk lain karena memang di satu tempat itu bisa saja mereka lebih dulu dari kita karena kalau gedung-gedung itu dibangunkan belakangan dulunya itu tempat ini seperti apa seperti apa kita tidak tahu kalau menurut Akang ini masa lalunya mungkin di sini sejenis seperti pohon liar lah hutan kayak pohon bambu yang sakran juga ekstrim lah tempatnya di belakang sana tadi Akang lihat ada jurang ya kan dan mungkin di sini masa lalunya adalah tempat kalau bahasa Betawi jin buang anak apa apalah ya kan ya makanya kalau orang-orang suka buang anaknya baru lahir itu jin kali ya bukan perempuan bukan orang tua ada ada aja ya yaudah kalau gitu kita nanti akan mengambil beberapa sisi beberapa sisi dari kejadian yang mengandung energi pada malam hari ini selamat menyimak selamat menyaksikan selamat menikmati 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 selamat menikmati